Assalamualaikum bunda kali ini kita bikin bubur sum-sum yang super lembut ini aku pakai 2 liter santan kemudian 3 bungkus vanili daun pandan dan juga tepung beras untuk tepung berasnya takarannya itu 1 liter santan dengan 100 gram tepung beras aku pakai 200 gram tepung beras jadi santannya aku pakai 2 liter ya itu nanti akan menghasilkan bubur sum-sum yang super lembut nah ini kita campur dulu semuanya kita masukkan tepung berasnya kita aduk-aduk sampai tidak ada bagian tepung beras yang bergerindil kita aduk sampai semuanya larut baru kemudian kita nyalakan di atas kompor kita nyalakan kompornya dan kita aduk-aduk terus memang agak sedikit pegel ya teman-teman tapi nanti hasilnya akan lembut sekali kita aduk-aduk terus sampai ke dasar panci ya teman-teman jadi nanti tidak ada bagian tepung beras yang mengendap nah ini diaduk sudah terasa berat ya teman-teman berarti sebentar lagi akan matang tetap terus semangat mengaduk ya teman-teman nah kita aduk-aduk terus nanti sampai buburnya itu meletup-letup baru kita matikan kompornya nah ini sudah meletup-letup ya teman-teman nah ini sudah matang tapi masih terus aku aduk supaya bagian bawahnya itu tidak ada yang gosong nah kemudian baru kita matikan kompornya untuk membuat jurohnya aku pakai air setengah panci aku beli daun pandan sejumput garam gula merah dan juga gula pasir manisnya disesuaikan sama selera teman-teman ya biasanya kalau juroh itu rasanya memang manis jadi dibanyakin aja gula pasir sama gula merahnya nah ini resep turun temurunnya pakai satu siung bawang merah yang diiris-iris loh kan biasanya bawang merah untuk bumbu cobain deh teman-teman dipakai untuk kuahnya nanti akan terasa segarnya kemudian aku tambahkan satu sendok makan maizina yang aku larutkan dengan sedikit air aku aduk-aduk terus sampai mateng ya nah ini sudah mateng kita mantikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin untuk penyajiannya ini sudah dingin semua ya teman-teman aku taruh dalam piring bubur sum-sumnya lalu tuang jurohnya atau kuahnya ya hmm wanginya benar-benar enak sekali kita lihat teksturnya lembut sekali ya teman-teman ini selamat mencoba di rumah ya teman-teman selamat mencoba di rumah ya teman-teman